Pusat Komanda Epidemi Sentral atau CICI Taiwan dalam konferensi pers yang ditelar pada hari Jumat 21 Mei 2021 menghubungkan penambahan sebanyak 315 kasus COVID-19 di negeri Formosa. Menteri Kesehatan dan Sejahteraan Taiwan yang juga menjabat sebagai Ketua CICI Taiwan, Jen Sechong, mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut terbagi dari 3 kasus impor dan 312 kasus lainnya yang merupakan kasus infeksi domestik COVID-19. Pihak CICI Taiwan menyebutkan bahwa dari 312 kasus infeksi domestik yang dikonfirmasi di Taiwan, mayoritas kasus COVID-19 lokal tersebut berasal dari New Taipei, yaitu sebanyak 144 kasus, dan kota Taipei sebanyak 127 kasus. Jen menjelaskan untuk daerah New Taipei, Distrik Ban Chow mengaporkan peningkatan kasus domestik COVID-19 yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 37 kasus. Sedangkan di kota Taipei, kasus domestik corona terbaru yang dikonfirmasi paling banyak terdapat di Distrik Wanhua, yaitu sekitar 60 kasus. Dari total 3.139 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Taiwan, sebanyak 1.106 di antaranya merupakan kasus impor, 1.980 kasus merupakan infeksi lokal, 36 kasus yang merupakan infeksi kluster di kalangan Angkatan Laut Taiwan, 2 kasus di kalangan Maskapai Penerbangan, 1 kasus yang masih belum ditentukan sumber peneluarannya, dan 14 kasus yang masih diselidiki. Sejak pandemi corona dimulai, Taiwan telah mencatat sebanyak 15 kematian pasien COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.